Ikan lele memang terkena kuat dengan berbagai kondisi cuaca maupun lingkungan hidup Namun usaha budidaya ikan lele juga perlu dijalankan dengan strategi dan perencanaan yang benar Usaha yang dijalankan asal-asalan malah tidak akan mendatangkan keuntungan Untuk itu agar budidaya ikan lele bisa berhasil Berikut beberapa kunci suksesnya Tentukan benih yang akan ditebar Tidak semua benih bagus untuk ditebar, perlu diseleksi sebelum dijadikan benih unggulan Sebaiknya tempat pembelian benih tidak begitu jauh dari lokasi budidaya Sebab itu juga untuk menekan angka kematian benih saat pengangkutan Selain itu biaya transportasi yang dikeluarkan juga tidak begitu tinggi Benih yang akan ditebar sebaiknya ukurannya seragam Berwarna cerah, sehat, gerakannya lincah dan gesit, tidak cacat, serta tidak ada luka di tubuhnya Berikan pakan yang sesuai Pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi Apalagi bila menjalankan usaha budidaya lele secara intensif Makanya pakan yang disediakan harus mampu bekerja dengan efektif Gunakan pakan lelet yang mengandung protein lebih dari 31% Sebab semakin tinggi kandungan proteinnya, semakin baik pula kualitas pakannya Lakukan kontrol harian Pengontrol harian perlu dilakukan untuk memastikan kolam, air, ikan lele, dan keamanan lingkungan Hal ini bisa dilakukan saat pemberian pakan Pengontrol juga untuk mengendalikan hama, penyakit, serta memantau pertumbuhan ikan Pengelolaan air juga dipantau Sebab air berkontribusi langsung pada kondisi kesehatan dan pertumbuhan ikan Gunakan pakan tambahan Pakan tambahan untuk meningkatkan keuntungan dalam budidaya ikan lele Pakan tambahan yang bisa dimanfaatkan seperti limbah burung puyuh Keongmas, bekicot, limbah penetasan telur, limbah pemindangan ikan, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton!